Lomba menembak dan Lanal Cup 2020 diharapkan dapat meningkatkan prestasi dan menjadi ajan untuk mencari atlet penembak baru pada bidang olahraga menembak. Dulusan Akademi Angkatan Laut 44 ini menyebut kegiatan ini dapat menjalin sirat rahmi antara TNI PORI, Forkopimda, Persatuan Penembak Indonesia, dan Insan Pers. Sehingga dapat menunjang tugas-tugas dalam upaya menciptakan keutuhan dan stabilitas keamanan, serta pertahanan negara khususnya di Sulawesi Tenggara. Meski dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19, peserta lomba wajib mengikuti protokol kesehatan mulai mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Ada berbagai kategori dalam perlombaan ini, yakni tembak pistol dual plat exhibition Forkopimda jarak 20 meter, tembak pistol eksekutif perorangan jarak 20 meter, dan tembak pistol dual plat perorangan jarak 20 meter. Kategori lain yang ikut dilombakan yakni lomba menembak dengan menggunakan senapan TNI PORI beregu yang terdiri dari 5 orang dengan jarak 100 meter 3 sikap, dan menembak dengan menggunakan kaliber 5,56 mm organik satuan. Dalam lomba ini, Kodim 1417 Kendari berhasil menyabet juara satu beregu. Mereka adalah Serka Irfan Karamasa, Serda Arjuna, Serda Laswadar, Serda Muhammad Yusuf, dan Serda Tri Sutrisno. Selain itu, salah seorang prajurit Kodim 1417 Kendari, Serda Lasawandar, juga berhasil menjadi juara pertama dalam kategori menembak senapan perorangan dengan nilai 221. Sementara juara dua dalam lomba dan danal cup 2020 diraih Yonif 725 Uruwagi, dan juara tiga diraih oleh Brigadir Mobil Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara. Dari Konawe Selatan, Tim Liputan, MacDot TV